Hai ini ya lor sebelum ke topik masalah primna atau sancang ini sancang yang saya tanam itu Hai untuk sekarang saya program formal formal nah ini yang masih kecil kalau ini saya tanam ya asal tanam aja yang dulu pernah dipanen Terus ini saya taruh sini biar pertumbuhannya itu lebih cepat irin rencana forma juga tak taruh media seperti ini ada genteng dan sebagainya ini untuk menghindari ayam selain itu ini juga untuk mengurangi penguapan lor itu single kameranya jadi ini kalau dibuka nih akarnya akan melebar tanahnya ini kan tanah datar aja jadi ntar seperti ini saya tidak kasih tepian itu Hai tapi nih kalau siram-siram ini mudah jadi air langsung meresap ke dalam genteng gitu juga ini ya ini saya tanam seadanya Hai mengingat karena tempatnya juga sangat minim ini semuanya ini tak ngurkis sama genteng-genteng seperti ini sampah sampah-sampah daun ini ya ini ada beberapa variasi untuk dipelajari selanjutnya jadi Hai bisa mengenal lebih jauh dan banyak untuk tanaman dunia sancang itu untuk bahan bonsai itu memang sangat mengasihkan Hai nah sementara ini satu yang saya biarkan tumbuh disini ini sama juga kita kasih genteng-genteng seperti ini Hai daunnya ucah eh daunnya ini akarnya juga beberapa nice westak program sebenarnya disini itu harus diprogram dulu nah juga ini jadi ini biar lebar ini ukurannya ini juga udah lumayan ini mau tak jadiin bond Anu apa namanya pohon sancang Hai sebelum dibuat bonsai ini dibuat pohon dulu jadi biar salah satu jadi gede dulu ini Hai nanya cuman gini Hai rumput enggak apa-apa ini kalau udah dicabut taruh sini enggak apa-apa ini Hai ini menjadi Hai ngaling-ngalingnya kalau enggak biar apa itu tingkat kelembabannya eh tinggi terus juga tingkat penguapannya rendah Hai jadi tetap terjaga dengan dengan cara ini Hai nih pohon pohon sancang jadi saya biarkan aja dulu ini Oke langsung menuju pada bahan yang mau dipermak dan masih di ground Hai subur-subur yang penting ini dekat kamar mandi dekat selokan itu biasanya sedikit ada kelembaban tanah di dalamnya Hai nanti ground ini anting putri dan lumayan Hai ini ya sancang yang mau dipermak subur-subur ini malah andetan ini dibiarkan setahun setahun setengah enam bulan yang lalu ini udah gede-gede bahan tapi saya buat varian ukurannya selamat pagi selamat berkarya salam satu topi masih tetap di channel Alibon sehat pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dan belajar sama temen-temen yang menyaksikan video ini disini ada bahan sancang yang masih di program untuk percabangannya ini untuk percabangannya masih belum terkontrol ada beberapa cabang yang tumbuh diantaranya itu di sela-sela yang masih di loskan atau mau di besarkan jadi untuk biar ini lebih terfokus lagi untuk jalur nutrisinya biar cepat besar perlu adanya pengurangan dari percabangan tentu disini temen-temen sudah pada berpengalaman mengenai hal ini ya ini karena saya ini masih belajar dan sambil nyimak dari channel-channel temen-temen semuanya atau disini ada master yang menyimak silakan untuk diarahkan lewat di komen-komennya disini saya masih belajar oke untuk percabangannya ini memang masih acak-acakan ya ada dua di atas ini yang mau diambil sedangkan di samping sini ini mau dibuang karena pun ini lebih besar tapi untuk letaknya tidak eh tidak sesuai yang diharapkan ini menyamping kemudian disini ada titik tumbuh di atas ini yang rencana mau dihadirkan mahkota atau topnya nah ini tumbuhnya ini mengalahkan disini jadi saya mau potong ini ya kemarin itu bahan ini sempat sudah mau dipinangkan temen saya nah kebetulan ini masih di trainer buat belajar bareng-bareng jadi eh nggak saya berikan ini kurang lebih dua tahun dari sejari berhubung ini tempatnya sangat subur di pinggir kalian kalian got gitu ya jadi untuk air dan nutrisi itu cukup banyak disini beberapa ini masih diikat sama diturunkan dengan tali-tali seperti ini karena sudah membentuk ini saya ambil aja ini biar tidak mengganggu pertumbuhannya terima kasih terima kasih terima kasih nah ini untuk dari samping sini ini kalau untuk tepianya ini masih saya biarkan ini fungsinya untuk penyiraman biar airnya itu ngumpul disini aja tidak jadi tidak berhamburan kemana-mana biar bisa diserap semuanya sama sanjang ini untuk besarnya untuk besarnya sekian ya beberapa capang yang belum terima kasih 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 terima kasih